Hai, halo semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai analisis data eksploratif dengan RStudio tentang variasi, missing value, dan juga covariasi. Oke, sebelumnya kenapa sih kita mengalisis sebuah data? Nah, di sini terdapat tiga motivasi kenapa kita mengalisis data. Yang pertama adalah untuk memahami event terjadi, kemudian yang kedua untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi, baik di masa depan atau dalam keadaan lain yang belum kita ketahui. Serta yang ketiga untuk membimbing kita dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu, untuk analisis data eksploratif itu, merujuan untuknya adalah sebuah sikap, kemudian keadaan fungsinitas, serta kemohon untuk melihat hal yang kita percaya ada maupun tidak ada. Untuk alat EDA sendiri terdapat visualisasi, transformasi, dan juga pemodelan. Secara umum, EDA ini memiliki tujuan untuk mengembangkan pemahaman data dengan menggunakan pertanyaan mengenai insik apa yang terjadi pada data. EDA sendiri merupakan segelusi teraktif, sehingga tiap pertanyaan dapat ditindaklanjuti dengan pertanyaan lain untuk mendapatkan informasi menarik terkait. Contoh dari pertanyaannya diantauan adalah, bagaimana sih jenis variasi yang terdapat pada variable, lalu bagaimana pula jenis kovariasi yang terjadi antar variable. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai variasi, music value, dan juga kovariasi. Oke, langsung aja kita masuk ke membahasannya pertama, variasi. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai variasi. Variasi adalah kecembelungan nilai suatu variable untuk berubah dari pengukuran ke pengukuran. Setiap variable memiliki pola variasinya masing-masing, yang dapat mengungkapkan informasi yang menarik. Cara terbaik untuk memahami pola itu adalah dengan memvisualisasikan distribusi nilai variable. Yang pertama adalah visualisasi distribusi. Visualisasi ini tergantung kepada jenis variable, apakah variable kategori ataupun variable kontinu. Untuk mengetahui distribusi dari variable kategori, kita bisa menggunakan grafik batang. Sementara untuk data kontinu, kita bisa menggunakan histogram. Yang kedua, typical values. Ini digunakan untuk melihat apakah sebuah nilai termasuk yang paling umum atau jarang, kemudian untuk melihat pola dari data, serta untuk melihat ada tidaknya kluster dalam data. Yang terakhir adalah unusual values, bagaimana di sini pencilan adalah pengamatan yang tidak biasa atau titik data yang tampaknya tidak sesuai dengan pola. Terkadang, pencilan adalah kesalahan ente data. Meskipun begitu, pencilan terkadang merupakan pengetahuan baru yang penting. Sekarang, kita masuk ke RStudio. Data yang digunakan adalah data yang sudah tersedia di R, yaitu data air quality. Pertama, kita ketikkan sintaks view air quality untuk melihat variable-variable dalam data tersebut. Kemudian kita run dengan klik run atau dengan CTRL plus enter. Jadi data terlihat bahwa nilai dalam variable-variablenya berupa variable continue. Nah, sesuai teori pada bagian variasi, maka variable continue divisualisasikan dengan histogram. Kita gunakan library ccplot2. Kemudian kita ketikkan sintaks sebagai breakcode. Di sini, x sama dengan ozon menunjukkan bahwa variable yang akan kita pakai adalah variable ozon. Sementara itu, pinwit digunakan untuk mengatur lebar batang. Kemudian kita bisa run. Nah, dari histogram ini terlihat bahwa data cenderung menceng kanan. Kemudian kita bisa mengubah pinwit untuk melihat hal lain dari data. Misalnya, pinwit kita naikkan menjadi 3,5. Lalu kita run. Secara visualisasi, terlihat dari histogram ini bahwa dari variable ozon terbentuk 2 kluster. Ini kluster pertama, kemudian ini adalah kluster kedua. Selain itu, kita juga bisa menurunkan bandwidth, mencoba menurunkan bandwidth menjadi 1,5. Kemudian kita run. Nah, secara visualisasi, di bagian paling kanan terlihat ada data yang menjadi pencilan. Itulah tadi mengenai variasi. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai missing value. Apa sih itu missing value? Missing value merupakan data informasi yang hilang atau tidak tersedia mengenai subjek penelitian pada variable tertentu agar faktor non-sampling error. Seperti interview recording error, respondent ability error, dan respondent unbellingness error. Nah, di sini terdapat 3 tima missing value. Yang pertama adalah missing at random. Yaitu berarti terjadinya missing data atau missing value hanya berkaitan dengan variable respon atau pengamatan. Selanjutnya adalah missing completely at random, yang berarti bahwa terjadinya missing data tidak berkaitan dengan nilai semua variable. Apakah itu variable yang missing value atau dengan variable pengamatan. Lalu yang ketiga adalah missing missing non-linear variable. Yaitu bahwa terjadinya missing data pada setiap variable terkaitan dengan variable itu sendiri. Sehingga ini tidak bisa diprediksi dari variable lain pada suatu dataset. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mempraktikan bagaimana sih kita mengidentifikasi missing value. Lalu juga kita akan belajar mengenai menangani missing value pada suatu dataset menggunakan RStudio. Oke, teman-teman. Kita akan mencoba mempraktikan bagaimana cara mengidentifikasi missing value pada dataset menggunakan RStudio. Nah, di sini kita akan menggunakan data yang sudah tersedia di R, yaitu dataset RQuality. Untuk mengetahui apakah terdapat missing value pada data tersebut, maka kita menggunakan syntax atau fungsi is.na, kemudian nama dari dataset-nya. Kita coba run. Untuk run kita bisa menggunakan tools run atau dengan CTRL plus enter. Nah, ternyata terdapat beberapa amatan yang mengandung missing value, yang ditandai dengan output true. Coba kita lihat apakah benar. Kita run. Nah, ternyata terdapat beberapa amatan yang berupa missing value pada dataset RQuality. Lalu tentunya kita akan kerepotan jika harus menghitung satu per satu missing value pada suatu dataset yang akan kita gunakan. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan fungsi sum is.na, kemudian nama data yang akan kita lihat berapa jumlah missing value pada data tersebut. Kita coba run. Ternyata pada dataset RQuality terdapat 44 missing value. Nah, jika kita mengetahui missing value pada tiap-tiap variabelnya ada berapa, maka kita juga dapat menggunakan fungsi yang sama, tapi di dalam nama datanya kita pilih variabel yang akan kita cek. Nah, kita coba cek seluruh variabelnya. Ternyata terdapat 37 missing value pada variabel Ozone dan 7 missing value pada variabel solar radiation. Jika kita tambahkan, maka hasilnya adalah 44. Sama seperti tadi, yaitu jumlah missing value di dataset RQuality. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara menangani missing value pada suatu dataset menggunakan RStudio. Nah, sebenarnya terdapat dua cara umum dalam menangani missing value ini. Yang pertama adalah menghapus amatannya, sedangkan yang kedua adalah mengganti amatan dari missing value tersebut. Atau mengganti nilai yang terdapat missing value, baik dengan 0 maupun dengan nilai statistiknya. Contohnya seperti median. Nah, coba kita praktekan untuk yang pertama adalah menghapus amatan yang terdapat missing value. Nah, sebelumnya kita harus meneglarasikan dulu data yang akan kita gunakan. Ini supaya fungsi yang akan kita jalankan setelahnya tidak mengganggu data asli dari RQuality ini. Nah, misal kita memisalkan data miss adalah data RQuality. Jika kita akan menghapusnya, kita juga harus membuat variable baru untuk menampung data yang sudah kita treatment. Nah, untuk menghapus amatan dengan missing value ini, kita cukup dengan menggunakan fungsi na.omit, kemudian nama datanya. Coba kita run. Kita lihat hasil dari yang sudah kita treatment. Dapat terlihat bahwa sudah tidak terdapat nilai missing value lagi. Jika kita perhatikan bahwa amatan ke-5 dan ke-6 ini telah hilang atau terhapus. Sesuai dengan tadi bahwa amatan ke-5 dan ke-6 terdapat missing value. Oke, selanjutnya untuk yang cara kedua adalah mengganti missing value dengan 0. Seperti tadi, kita deklarasikan dulu terlebih dahulu. Lalu, jika kita akan menggantinya dengan 0, maka kita menggunakan fungsi data 0, is.na data 0. Nah, ini merupakan nama datanya. Kita run. Kemudian, kita lihat hasil yang sudah kita treatment. Dapat terlihat bahwa amatan ke-5 dan ke-6 tadi yang berupa missing value sudah terganti dengan nilai 0. Begitu pula dengan amatan ke-10 dan juga ke-11. Nah, yang ketiga adalah mengganti missing value dengan yang statistik. Dalam hal ini adalah kita akan menggantinya dengan median dari variable yang terdapat missing value. Sebelumnya, kita juga akan deklarasikan terlebih dahulu. Misalnya, data median 1 adalah data air quality. Kita run. Nah, untuk mengganti missing value dengan median ini, kita menggunakan fungsi mirip dengan mengganti dengan 0, namun kita menggunakan data mediannya. Data median 1, yaitu data yang sudah kita deklarasikan tadi, kita pilih variablenya adalah variable ozone. Kemudian, is.na data median 1 ozone, yaitu di mana yang terdapat missing value di variable ozone tersebut, kita ganti dengan nilai mediannya. Yaitu median na.omit data median 1 dari variable ozone. Begitu pula untuk yang solar radiation, karena tadi yang terdapat missing value adalah variable ozone dan juga variable solar radiation. Kita juga ganti dengan nilai mediannya. Kemudian, kita menjadikan kedua treatment tersebut sebagai suatu data frame supaya kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Coba kita run. Coba kita lihat hasil dari treatment yang sudah kita lakukan. Nah, ini sudah tidak terdapat missing value lagi. Coba kita lihat amatan ke-5 dan ke-6. Nah, ini tadi untuk variable ozone, untuk amatan ke-5, terdapat missing value, sedangkan untuk solar radiation, amatan ke-5 dan juga ke-6. Nah, ini 31,5 merupakan nilai median dari variable ozone. Kemudian, untuk 205 adalah nilai median dari solar radiation. Nah, itu merupakan beberapa cara yang menangani missing value pada suatu dataset. Ya, selanjutnya adalah kovariasi. Kovariasi merupakan kesendurungan dua atau lebih variable untuk bervariasi secara bersama. Visualisasi yang dapat digunakan tergantung pada jenis variable. Yang pertama adalah variable kategorik dan kontinu. Dapat menggunakan grafik polygon frekuensi atau diagram batang. Apabila dalam melihat distribusi sulit dikarenakan amatan dari tiap nilai kontinu memiliki jasahan masing-masing, maka langkah baiknya pada variable kontinu diubah menjadi kategorik atau menggunakan boxplot. Yang kedua adalah dua variable kategorik. Perlu dilakukan penghitungan jumlah observasi pada tiap kombinasi, sehingga dapat menggunakan heatmap. Yang ketiga adalah dua variable kontinu. Dapat menggunakan scatterplot. Kali ini kita akan melihat kovariasi dari variable ozone dan temperatur. Untuk mengetahui jenis variablenya, kita menggunakan fungsi str. Terlihat bahwa keduanya merupakan variable integer. Untuk memastikannya, kita dapat melihat dari tabel. Terlihat bahwa kedua variable tersebut merupakan variable kontinu. Oleh karena itu, kita akan menggunakan scatterplot untuk memvisualisasikan kovariasinya. Kita akan menggunakan data-data hapus yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Gunakan fungsi compoin dengan variable X berupa variable ozone dan variable Y merupakan temperatur. Berdasarkan scatterplot dari variable ozone dan temperatur, menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat. Saat ozone meningkat, terdapat kecenderungan temperatur juga meningkat. Tetapi, belum dapat dipastikan hubungan sebab akibatnya. Kami dari tim kreator mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat.